Oke, sesuai request-an kalian nih, sekarang gue udah ngehadirin Basius WM, sorry, Basius Enchok WM01, namanya lucu ya, ada Enchok-Enchoknya, jadi ini gue beli Basius Enchok yang WM01, bukan yang Plus ya, yang biasa. Kenapa gue beli yang biasa? Karena lebih murah, karena ya kalau yang Plus itu bedanya sedikit doang, tapi harganya jauh banget, jadi gue rasa nggak worth it untuk harga 200 ribuan. Oke, langsung aja kita coba buka. Ini gue beli di tanggal 15 hari Sabtu, kayak kalau nggak salah. Gue beli hari Sabtu, terus nyampe-nya di tanggal 17 hari Senin. Wah, biasanya serius nih, emang gini doang. Oh, jangan kejudge sekali ya, barangkali ada bubble wrap di dalamnya. Masa gini doang sih, di dalam kali ya? Bener-bener nggak ada bubble wrap di luarnya, gue nggak tahu apa di dalamnya ada, belum gue buka. Ini jadi rawan banget buat rusak ya, untuk ekspedisi yang bar-bar gitu ya. Terima kasih. Oke kita lihat kotaknya Bentukannya kotak gini Di depannya itu ada Logo Baseus Sama Gambar TWS nya Di bawahnya ada encok WM01 3 wireless earphone Di atasnya gak ada apa-apa Cuma pegangan ginian doang Di bawahnya dulu Ini ada apa nih Logo-logo gini Terus ada warning gini Untuk bagian kanannya Ada banyak Ada tulisan Mandarin sama tulisan Inggrisnya Ada nama disini Bus use encok through wireless earphone Terus modelnya WM01 Material yang ABS Communication distance nya 10 meter Music time 5 jam Jadi 70% volume Music listening duration nya 22 sampai 25 jam Wow 25 jam Lama juga ya Baterai kapasiti nya 40mAh 300mAh Untuk charging case nya Terus ada disini Banyak lagi ya Dan udah type C Ini ada tulisan udah ada type C Gak tau udah keliatan apa-apa kanan Oke untuk sebelah kirinya ada 3 selling point Ini yang nyaman di telinga Terus Advanced wireless udah bluetooth 5.3 Sama baterai nya Long baterai 25 jam katanya Katanya Di bagian belakang ada Macem-macem nya Ada orang pake TWS nya nih Terus di bawahnya ada Scrap and check Ini masuknya apa ya Belum ngerti ya Aduh Oke langsung aja kita buka Kayak HP ya bukanya Gitu ya Wow Gak ada apa-apa lah Disini Kita ambil TWS nya Kita taruh sini dulu Terus Terus Loh Ini ada Apa ya Yang buat lingat-lingatnya itu ya Di dalamnya Kita buka Ada Buah pasang Satu pasang yang kecil banget Sama satu pasang yang Gede Warna putih ya Jadi kalau misalkan Gue taruh di bawah Gak bakal keliatan Nah disini nih Ada yang kecil banget Ada yang gede ya Oke sih Dapet Dua gini Karena kalau yang Nokia gue itu Dapetnya tiga Kita lihat Type C seharusnya Kabel chargerannya Nah Ini sih kayaknya gak bakal gue pake juga Karena gue pakenya Kabel chargeran Yang HP Terus Di bawahnya lagi Harusnya ada buku Petunjuk Ya ini bener buku petunjuknya Mandarin Cina Cina Ini yang baru Inggris Ini ada Operation nya Kita taruh sini dulu Terus ini ada apa lagi Nah gue gak ngerti ini apa Sticker-sticker gitu sih Bentukannya Oke sih kalau misalkan dapet Sticker kayak gitu Ini Warna ticker Oke Kita tutup dulu Sekarang kita mau nyobain TWS nya Aduh Kusaci Kita nyobain TWS nya Kita buka Wow Ini doang Beratnya sih Hampir sama Kayak yang Enggak sih Lebih enteng Dibanding Nokia Cuman Lebih kecil ya Bukan lebih kecil Cuman kayak apa ya Lebih compact gitu dia Kan kalau Nokia memanjang Kalau Baseus Dia kayak mengkotak gitu ya Kita liatin kali ya Detail-detail nya Ini jadi di atas Itu ada tulisan Baseus tuh Tulisan Baseus Disini ada charging port Yang type C Bahunya gak ada apa-apa Terus yang gue notice tuh Ini garis-garis ininya Itu kayak Lucu banget ya sih Warna ungu Yang tua gitu Oke Kita buka Wow Oh disini ada Apa nih Segel-segel gitu Cepet Oke Ini buat Nyegel Si Kuningannya Biar gak ngecas gitu Bagaimana Gue gak ngerti Aduh Usah Ini juga ada Oke Lompak ya Sekarang kita coba Engselnya Engselnya Aku bandingin sama Nokia Jujur aja Baseus Engselnya lebih ringan Dibanding yang Nokia 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 Karena Nokia tuh Nokia tuh kayak feelnya tuh berat Berat ya Keselnya Karena mungkin Beda harga Kalian Ini Baseus itu Gue beli Di harga Ada 170-an Di official store Nih 170-an Karena gue belinya Pas flash sale Katanya Dia udah Bisa Untuk Waktu Timingnya Itu Di 25 jam Musik Sama 5 jam Kalau misalkan Dipake Gaming Atau Keadaan biasa Gitu ya Perbedaan Antara yang biasa Sama yang plus Itu cuma Ada di Displaynya Seharusnya Kalau misalkan yang plus Di bagian atas ini Ada Display Buat Nampilin Baterainya Terus Sama Untuk yang plus Dia ukuran Baterai Di case Case-nya itu Lebih besar Lebih besar 500mAh Kalau yang plus Itu 800mAh Charging case-nya Kalau misalkan Yang biasa Ini Cuman 300 Yang gue notice Sudah bluetooth 5.3 ya Nokia kemarin Berapa ya Pokoknya Kayaknya Nggak sampai 5.3 Dia lupa Gue Untuk jaraknya Normal 10 meter Doang Ya Normal sih Terus Sama Satu TWS Ini Dia Ada 5 40mAh Tadi ya Ada disini Terus Ini dulu Disini Dia Oke Ini sekarang Gue lagi Ncoba Mau ngebandingin Antara Pake Basius Enchok WM01 Sama Nokia E3100 Plus Kita lihat Mana yang Lebih bagus Ini HP gue Ada disini Terus Ini Make-nya Jaraknya Sekitar Satu Jari Jadi Nanti Kita Juga Sama Perlakuin Si Nokia Kayak Gini Juga Ini Ngomong-ngomong Gue Pake Satu Aja Bukan Dua Karena Nokia Ini Gue Sisa Satu Doang TWS Yang Satunya Lagi Nggak Tau Ilang Kemana Oke Kita Mulai Langsung Sampai 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 Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati